Hai guys, balik lagi bersama aku Irfan di channel Irfan Gapi Jadi guys, pada video kali ini kita akan eksperimen bikin aquascape dengan aquarium kecil ini Aquascape-nya tapi beda guys, kali ini aku bikin aquascape, coba-coba ya, apakah bisa atau tidak Bikin aquascape pakai air laut Dan rumput-rumputannya, juga rumput laut, nih udah aku sediain rumput laut guys Ini rumput laut chaito dan ini rumput yang biasa ada di batu-batu di pinggir pantai Ini banyak hewan-hewan kecil-kecilnya guys Terus ini ada, apa namanya, pasir lautnya juga warna coklat Dan ini udah aku sediain beberapa batu-batu kerikil kayak gini untuk ditaruh Dan ada kayak gini untuk pohon-pohonannya guys Nah, pertama-tama ini mau aku taruh dari pasirnya dulu ya guys Oke, kita taruh pasirnya dulu ya ke sini Ini pasir laut, pasir pantai ya Kita masukin warna coklat Untuk dasarannya, tapi nggak semuanya Oke, kita ratain dulu guys Nah, udah rata Cara bikinnya mungkin kayak aquascape biasa ya Ini aku juga eksperimen saja ya guys ya Nah, terus ke sini ya supaya nggak jauh-jauh Nah, ini mau aku coba ya Kita tempelin kayak pohon-pohonan gitu Bisa nggak sih ya guys kayak gini Mungkin diikat atau diapain ya guys Supaya kayak tanaman Diikat kali ya Ini adalah rumput laut ya Jenis saeto Ini kayak gini aja guys Kita cool-cool ya Karena ini juga kadang menempel Di sesuatu benda Jadi bisa menempel kayak gini Nah, sekarang coba yang di sebelah sini Wow, unik banget ya guys Bener-bener nanti nggak compot ya Karena ini harus saling menyatu kayak gini Nah, ini Kayaknya kurang banyak deh yang ini guys Kita tambahkan lagi Ini bener-bener Sangat ngerul-ngerul gitu ya guys Nah, terus Kalau ininya nanti kita taruh Pas kita naruh ini dulu ya Oke, kita coba taruh guys Kesini ya Kelihatan nggak sih di kamera kayak gini Wah, ini terlalu tinggi Tapi nggak apa-apa Nanti aku sedikit tinggiin airnya Dan ini cuma eksperimen Apakah berhasil Atau nggak ya guys Tanpa skimmer Dan juga aku coba tanpa ini Apa namanya Tanpa aerator ya Nah, terus Sekarang kita taruh Rumput yang kayak gini guys Oh, tapi sebelum teman-teman Taruh rumput kayak gini Itu bawahnya Aku kasih pasir dulu Supaya buat kayak media gitu Oke, terus kita Tumpangin kayak gini Nah Terus Aku kasih apa ya guys Coba dari pinggir Kesini ya Coba Kira-kira Taruh apa lagi nih guys Mungkin di pinggir sebelah sana Kita taruh Batu ya guys Sebenernya aku nggak Bisa ya Untuk bikin aquascape sendiri Jadi Aku asal-asalan saja Dan iseng-iseng Kita pilih batu Untuk menaruh Di sebelah sana guys Kira-kira Gimana ya Konsepnya ini Asal-asalan saja ya guys Kayak gini Terus Nanti atasnya Aku taruh Rumput laut lagi Supaya Ini apa namanya Nanti bisa ditaruh Rumput lautnya Yang Kayak gini guys Oh iya Aku belum tau nih Nama Ada kepitingnya guys Lihat Ada hewan lautnya Seperti yang aku bilang tadi guys Jadi di rumput laut aku itu Banyak banget hewan-hewan Yang tidak terduga ya guys Bahkan nggak pernah Aku tahu sebelumnya Karena memang ini Biasanya aku Langsung ambil dari alam Nggak apa-apa ya Hewan-hewan ini Masuk ke sini Dan rencananya Juga buat eksperimen Apakah hewan-hewan ini Bisa tetap bertahan Di Dalam sini nanti Nanti aku taruh Beberapa hewan tambahan ya Seperti siput-siput Dan kelomangnya guys Oke ini aku taruh Kayak gini ya Salah-salah saja Seperti yang aku bisa saja Wah ini udah Kelihatan cukup Menarik Kalau menurut aku sih Nah sekarang kita coba Naruh batu ini Dimana ya guys Kayaknya bagus Di sebelah sini Disini kayaknya bagus deh Coba kalau dari sini Ya lumayan bagus Kayak unik Unik lah Lumayan Nah terus ini kayak Akultasi disini ya guys Agar seperti kayak Terowongan gitu Coba dari sebelah sini Ya coba Nah Wah lumayan bagus ya guys Yang itu kan ada kayak Terowongan ya Ini mau aku kasih pasir sedikit Oke kita Nah basinnya mau aku taruh Nah Kurang kayaknya Kita ambil lagi guys Ini kan udah kosong Kita ambil lagi dari sini Hati-hati ya Takutnya ada hewan-hewan Yang menghuni rumput lautnya Oke Kita taruh lagi guys Ke sebelah sini Kita lihat dulu Wah lumayan bagus sih Kita tambah ini Supaya jadi perekat ya Antara ini Batu dan juga Tanaman rumput lautnya Oke Lumayan Bagus Kalau dari sini sih cukup bagus Oke Kayaknya udah siap ya guys Kita isi air dengan air laut ini ya Oke Ini bawahnya aku taruh Tutup Tupperware Supaya pasirnya nanti Nggak kemana-mana Nggak dan Nggak jadi keruh Nanti airnya Mungkin nanti akan sedikit keruh Karena ini pertama Pertama kali air masuk Kedalam aquascape Guatan ini Aquascape air laut Wah itu ada hewan-hewan laut Yang ada di rumputnya guys Nanti aku tunjukin ya Ke teman-teman Terus nanti Kita kira-kira isi apa ya Nanti ya guys Dan rencananya Untuk aquascape air laut ini Mau aku coba pertahanin ya Nggak aku bongkar lagi Dan kita mau ngecek Apakah nanti hewan-hewannya Masih pada hidup Atau malah pada kabur Nyemplung lagi ke dalam air Kolam Atau Malah pada betah disini Kita lihat saja nanti ya guys Nah guys Kita menunggu airnya Bening ya Karena ini baru ditaruh air Jadi kita akan cari hewan-hewannya dulu Untuk ditaruh disini Yaitu Siput-siputan Dan juga Apa namanya Kelomang-kelomang laut ya guys Disini Wah guys Sepertinya di batu ini Ada Hewan yang bisa kita ambil Untuk ditaruh Mana ya guys Tadi aku lihat Wah ini ada bayi kelomang guys Kecil Ini mungkin ini Akan kita taruh Oke guys Ini ada Kelomang Bagus banget Tapi sepertinya Ini terlalu besar Untuk ditaruh Di dalam Situ ya Ditaruh di dalam Aquarium Aquascape air laut Karena dia terlalu besar Kita cari yang Bayi-bayinya saja guys Ini banyak banget Anakan anemon nih Anakan anemon Cacing kelapa Bada berkembang biak Disini Ini ada kerang Nah ini Siput guys Aduh Susah banget Ngambilnya Nah ini guys Siput Kita masukin saja Semuanya guys Kita mau masukin nih Dari si Apa namanya Kerang ya guys Kerang putih Ya udah Terbenam Terus kelomang Beberapa kelomang Kita taruh Terus beberapa siput guys Beberapa siput Oke kita lihat dulu Oke kita lihat dulu Mereka pada bergerak Soalnya gak akan banyak-banyak Karena Takutnya Overpopulasi ya Karena ini Aquariumnya kan gak terlalu besar Jadi kita taruhnya Jadi kita taruhnya cuma segini aja Dan gak aku taruh ikan Soalnya kalau aku taruh ikan Nanti ikannya bakal merusak Ini tanaman-tanamannya guys Bakalan dihancuring Nah itu mereka udah pada mulai bangun Dari Tidur mereka ya Tadi kan aku nangkep Mereka itu pada masuk ke dalam Rumah-rumahnya gitu Dan ini mereka lagi pada Mulai Keluar dari rumahnya Untuk berjalan-jalan Dan melihat tempat baru disini guys Beberapa kelomang Ada yang Berkelahi Dan ada siput-siput yang Lagi Coba untuk berdiri ya Mencoba untuk Berjalan guys Lihat Ini salah satu Keong Yaitu keong Kura-kura Itu lagi keluar Dan cara keluarnya Unik banget tuh guys Ini kita perhatikan sama-sama ya Cara dia keluar Tuh Dia mau Kayaknya mau membalikkan tubuhnya Tapi mungkin susah Karena dia terbalik Kok kayak banyak rambutnya gitu ya guys Lihat Kayak ada rambut-rambut gitu Di sekitar sisi Siput-siputnya Kok bisa ya Siputnya berambut guys Jadi inilah Hewan-hewan unik Yang aku pelihara Aku hunting di pantai-pantai guys Untuk aku taruh disini Untuk eksperimen Jadi aku escape kayak gini guys Oke Teman-teman Terhibur atau enggak Dengan video ini Komentar aja Dan teman-teman Boleh nyarankan Aku bikin video apa lagi Komentar aja guys Nah oke guys Jadi videonya sampai sini Jangan lupa like Comment dan subscribe Salam Satopi guys I'm having a look at I'm having a look at Tepes Terima kasih.